Pak Sis, dulu partai Golkar, PAN, lalu satu lagi P3 itu paling duluan mendeklarasikan koalisi. Di antara tiga partai ini, Golkar itu tiga teratas. Tapi justru sekarang partai teratas itu, tiga partai atas itu ditinggal oleh Pak Pan Benengah. Apa yang terjadi pada rumah lama Bapak? Ya, saya kira proses politik memang banyak orang menganggap harus cepat-cepat ya. Tapi terus terang Golkar itu berisi orang-orang pinter banyak sekali. Tapi kalau kita bicara soal KIB ini koalisi apa menurut Bapak? Setelah kemudian PAN sudah punya, sudah juga bertemu dengan PDIP, bertemu juga dengan Gerindra menawarkan cawapres Erick Thohir. Kan sebenarnya Golkar ini seperti kehilangan arah kata orang. Jadi KIB ini apa menurut Bapak? Saya kira itu suatu koalisi yang dibentuk dengan kesadaran yang baik dari ketiga-tiganya dan melalui proses politik yang matang. Tapi masih punya tenaga atau jadi koalisi produk gagal? Saya tidak berani mengatakan itu gagal karena belum selesai. Ini kan masih berproses. Bisa saja ternyata terjadi tiga-tiganya setuju dengan pilihan yang sudah dilakukan. Kan sudah selesai urusannya. Apalagi kalau kemudian tiga-tiganya sepakat sama-sama mendukung capres karena P3 sudah ganjar berarti keganjar. Dengan wakil yang disepakati oleh P3 selesai juga. Jadi menyatakan KIB sebagai satu yang gagal juga terlalu pagi. Jadi saya lihat mereka sedang berproses. Sebagai partai besar, Bapak lihat bahwa partai ini Golkar tidak cukup lincah memainkan perannya atau rasanya kalau bilang sedang berproses. Golkar ini sudah ada sejak jaman Orde Baru. Masa prosesnya kalah sama partai yang baru lahir di era reformasi? Iya. Memang sebelumnya Pemunas Golkar menyebutkan disambil memilih Pak Erlangga sebagai ketua umum juga Pak Erlangga sebagai calon presiden. Sehingga proses itu mengikat dirinya setelah Rapi Menas kemarin. Jadi harus menjadi capres gitu. Capres. Itu jadi mengikat dirinya. Kemudian setelah Rapi Menas kemarin baru dilonggarkan. Dan mungkin sejak hari itu baru kita bisa menghitung Golkar melakukan langkah-langkah yang lebih fleksibel. Dilonggarkan bahwa sebagai ketua umum partai Golkar yang tadinya diamanatkan sebagai calon presiden. Tetapi dilonggarkan di Rapim yang lebih rendah dari forum Munas bahwa ikut menentukan capres. Ya itu kan dia jadi lebih fleksibel dalam mengatur manuver ke depannya ini. Kalau sebelumnya dia harus capres, mencari partai-partai pendukung yang sama untuk mencapai presiden Telsul Tio Belun Bisa. Jadi sekarang dia barangkali lebih fleksibel. Jadi apa sebenarnya posisi strategis, peran strategis partai Golkar yang masih bisa kita lihat? Ya kita banyak sekali ya. Kalau bisa ada, saya lihat Golkar juga menjajaki ke PKB. Bukan mustahil juga dia sama-sama mendukung pilihan PDI. Masih dinamis sekali. Dan partai Golkar ini adalah partai dengan doktrin karya-kekaryaan. Ini supaya dia mengerti. Partai Golkar itu orangnya pintar-pintar dan paling berpengalaman di pemerintahan. Jadi jangan dibayangkan Golkar itu akan menjadi partai oposisi. Jangan dibayangkan partai Golkar itu efektif sebagai partai oposisi. Pengalamannya pengalaman pemerintahan. Seperti kata Pak Jika pernah bilang, partai Golkar itu tidak pernah dilahirkan sebagai partai oposisi. Ia adalah partai yang harus melekat pada kekuasaan. Ya. Oleh karena itu, kita lihatlah perkembangan ini dinamis sekali. Saya melihat Golkar tetap mempunyai peranan yang besar seperti sekarang ini. Golkar itu dulu mendukung lawannya Pak Jokowi loh. Ya kan? Ya. Karena dulu 2019 maksudnya kan. Mendukung Pak Prabowo dan Sandi Uno. Ya. Tapi kemudian Pak Jokowi menang. Masuk di pemerintahan dan efektif. Menteri-menterinya juga bagus-bagus. Pak Erlangga juga bagus.